Apa saja yang menjadikan tenaga lari YSL ini sukses Terasa nyaman, jadi ada semacam ada sirkulasi Serasa kita berada di bawah pokok Ini anginnya disini Apa namanya Untuk pintunya disana Nah ini, kandang ini di sebelah sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas bosku semuanya Jumpa lagi dengan saya Dedy Ilva Dan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa hal Ternak kenari YSL bisa sukses Apa saja Simak video ini sampai selesai Jangan lupa bagikan kepada teman-teman Pertanak di sekitar kalian Sudara-sudara atau mungkin Ya, teman-teman kita lah Supaya bisa mengangkat hasil peternakan ini Menjadi suatu hal yang bermanfaat Oke, langsung kita bahas apa itu Jangan lupa subscribe channel Dedy Ilva Oke bosku Maturnut Oke bosku Jadi, saya sekarang berada di tempat Blok M Kanari Di belakang kita ini adalah Tempat pencetak Pundi-pundi rupiah Tidak harus mewah Tidak harus Tidak harus elegan Tidak harus Apa ya Serba Serbaleg Yang penting Ternaknya lancar Dan Menghasilkan Cuan tentunya ya Dari tenang kenari bisa mengangkat Perekonomian Dan di belakang kita ini adalah Kita review Jadi gandang ini Terbuat dari Batako ya Batako dengan Ketinggian kurang lebih Satu setengah meter Tidak ada Dan diatasnya diberi semacam Kayak Ternit ya Untuk menutupi ini Jadi mengirit Tempat Mengirit Anggaran Ya Kurang lebihnya dari sana Mungkin sampai sini ya Sampai sini Ini pintunya Lebih 1, 2, 3, 4, 5 5 sampai 6 meteran lah 5 sampai 6 meteran Dan kesananya Sekitar 2 sampai 3 meteran Ya Jadi Saya bilang Sukses ya Bisa tenang kenari YSL Yang mana kenari YSL itu Hasilnya luar biasa Satu ekor minimal 4 juta Keatas ya Langsung saja kita masuk ke dalam Kita Gali Apa saja yang menjadikan Tenang kenari YSL ini Sukses Oke bosku ya Oke bosku Ini sudah kita review Jadi kandang ini Baru memang dibuat Jadi Khusus untuk tenang kenari Dan biayanya pun Tidak mahal Kita Mungkin tanya-tanya dulu Habis berapa ya Kira-kira Untuk mengeluarkan Budget Untuk mencetak Untuk membuat kandang ya Buat kandang untuk Dibuat tenang kenari YSL itu Habis berapa Kita akan tanya-tanya Tapi orangnya lagi Di rumah Di dalam itu Oke Untuk yang pertama Jadi sebelum Kita ketemu orangnya Kita review dulu Yang kita lihat dulu ya Untuk yang pertama adalah X-house Atau Sirkulasi Nah ini orangnya Dari teman Halo bos Gimana kabarnya Oke 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 Ini datang lagi Apa ya bos ya Oke Ini Ketemu lagi Dengan Rio Blok M Bos Ini Kita tadi sudah review ya Kandang ini tadi kan Lebarnya kurang lebih 2-3 meteran ya Iya Dari 0 Untuk membuat kandang ini Habis berapa ini Tengok sama tukang Tengok sama tukang ini ya Iya Yang buat ini Pas pindah Tengah sejauh kesini Sekitar 7-8 Ya sekitar 10 Mas 10 juta ya 7-10 juta 7-10 juta Nah memang harus ada pengorbanan ya Jadi ini Dibuat seakan Tidak ada Apa ya Tidak ada Tidak kelihatan Kalau ini adalah Sebuah Sebuah Eternit ya Ini dalamnya Keren lebihnya 5 meter ya Iya panjangnya 5 meter 5 meter lebar 2,5 atau 3 2,5 2,5 ya 2,5 Itu ya 7-8 ya Juta ya Oke Untuk yang pertama Tadi saya sudah lihat ini bos Ternyata ketika Saya masuk kesini Itu saya lihat Ada ice house disini Ya Kalau saya duduk disini Itu terasa nyaman bosku ya Gak apa-apa Orangnya biar disitu Terasa nyaman Jadi Ada semacam Ada Sirkulasi Serasa kita berada di Bawah pohon Jadi udaranya Bergerak Nah itu Kunci yang pertama Sirkulasi Kalau ini Berdasarkan Visual ya Teman-teman ya Berdasarkan visual Dan Apa namanya Yang saya lihat disini Itu yang pertama Sirkulasi Oke Harganya berapa ini bos 190 Oke Tidak Oke Titik mas Ryo Kita ambil satu Untuk kandang saya juga Agak pengap Memang penting sekali Ini berarti Ngambilnya dari mana ini Tadi dari selas-sela ini ya Ini ambil dari selas-sela ini Masuk dari luar Setel-sela ini ya Itu pun sudah saya rasa Saya lihat sudah bagus Kalau untuk ternak Jadi selain Sekarang ini adalah musim impor Musim impor Musim ternak Yang sangat bagus Tentunya kena impor Tetap harus didukung Dengan kandang yang mendukung Pertama itu Pertama adalah Exos Oke Yang kedua adalah Pencahayaan Berapa ini buat ini bos Ini 25 25 25 25 25 25 25 25 Oke Jadi teman-teman Kalau teman-teman pakai Lampu yang Tidak Merknya itu Yang agak murah Tentunya 25 Itu belum kayak gini ya Tapi karena Philipp Itu memang Bisa mumpuni Berapa harganya Dari bos Ya 50 60-an 50-60 ya 50-60 untuk dua lampu Ini sudah cukup untuk meng-cover kandang ini Bisa menjadi lebih terang Berarti ini sepanjang hari Lampu ini di-dial Di Cuma Kalau Kampas Malam saya matikan Malam matikan Matikan Siang matikan Siang matikan Siang matikan Jadi malam cuma pakai Lampu LED yang dikandang Oh nah itu Nah itu Metode Pencahayaan ya Jadi hidupnya Berapa ini lampu ini Lampu besar ini Hidup? Ya Hidup ini Enggak Maksudnya Hidupnya Hidup dan matinya Paling Paling ya Cuma pas Kalau saya dikandang aja Oh gitu ya Jadi nanti Misalkan Biasanya saya Ngurus bulung itu Pagi sama malam Pagi kan tanpa Bisa Sudah kelihatan Tapi malam ya Saya nyari Nah kurang lebih Bias 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 Kurang lebih Mulai Tek On Keberapa Lampunya Lampu dulu Ini belum Ada tamu Apa Gimana Ada tamu Oke Teman-teman Silahkan Terus Komentar Mungkin Lain waktu Saya Enaknya berkunjung Kemana Silahkan Terus Komentar Teman-teman Tidak ada masalah Memang program saya Pertanak semuanya Masuk Tunggu saja Jadi sabar saja Nanti akan sampai situ Habis hari Sampai jam berapa 9.10 Ketik Tiga jam Oke Tiga jam Habis itu Matikan Sampai pagi Contoh nih Sampai sore Sampai sore Sampai sore Sampai sore Coba Contoh dimatikan Kayak apa sih Pertanak semati Ini contoh Ini harus simulasi Pencahayaan memang Sangat penting Sekali Oke Seperti ini Tetapi ini Minusnya Karena masih ada Cahaya di atas Nah Seperti inilah Kurang lebih Seperti ini Hanya saja Kalau Nanti akan berbeda Kalau di atas ini Sudah gelap Karena ini menunjukkan Pukul 5 Lebih 24 Menit Maka Masih Masih ada Pencahayaan Dari Luar Oke Bisa diri Lagi Lampu Selain itu Berarti Yang Hidup Tiga Lampu Yang ada Dalam Ini Pol Oke Jadi Kalau Misalkan Di HP Itu Ya Ada Model Pengaturan Cahaya Bisa Lihat Seperti Pencahayaan Lampunya Oke Disini Tempat Babuan Ibu Ibu Asok Sebagian ada YS nya Juga Mana YS nya Oh YS nya Lagi Angkep Tuh YS 5 hari Oke Nah Ini Tempat Induk Inti Pencahayaan Ketika Sudah 7 sampai Jam 9 malam Ini Hidup Lampu Utama Jadi Tidak Boros Juga Ketika Malam Hari Sampai Sore Seperti Ini Pencahayaan Kalian Bisa Lihat Adopsi Nah Ini Diberi Tambahan Lampu 5 Watt Yang Bulam Untuk Memperhangat Ya Oke Dan Coba Bisa Dibat Lagi Oke Kita Akan Buah Sini Apa Sihal Hal Yang Bisa Menjadikan Kenarik Kita Atau Mungkin Cetak YSL Itu Bisa Sukses Teman Wajib Sima Ini Karena Tidak Sekedar Ilmu Apa Mungkin Teori Dari Luar Negeri Tapi Ini Sudah Praktik Dan Dan Saya Harus Belajari Harus Sharekan Atau Teman Teman Meskipun Saya Sediri Belum Punya YS Tidak Apa Yang Penting Sesuai Porsi Kita Syukuri Apa Yang Kita Punya Ya Oke Gimana Pilih Keren Makanya Tapi Tapi Kalau Pilih Keren Apa Pilih Lancar Oh Lancar Aja Kan Yang Pertanyaan Gak Dikendalakan Sudah Misalnya Ini Kok Cetak YSL Sekarang Aja Kita Lihat Ini Ada Hasil Anak Anak Tapi Mohon Maaf Jadinya Teman 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 Kalau Mau Pesan Silahkan Teman Teman Iden Ini Ada YSL Dan F1 Ya Ini Juta Kalau Jantan Bisa Tembus 15 Juta Kalau Jantan Oke Betina Diharapkan Tetap Tinggal Disini Oke Ini YSL Ini Kalau Percaya Ini Sebagai Sudah Laku Dan Cetakan Baru Nah Tuh Jadi Dia Disini Diberi Penghangat Diberi Penghangat Lampu 5 Buat Memang Ini Untuk Menunjang Sekali Burung Ini Bisa Tetap Aktivitas Malam Dan Aktif Untuk Makan Biar Dia Terbentuk Dulu Untuk Tulangannya Kalau Ada Orang Sana Sana Itu Mengatakan Tulangannya Gede Gitu Ya Itulah Jadi Bisa Menambah Posturnya Bisa Lebih Sempurna Jadi Harus Di Dimaksimalkan Jangan Sampai PIK Itu Mati Padahal Sudah Bisa Mandiri Seperti Ini Oke Ini YSL Fix Jadi Sabutin Bulu Sama Babuannya Oh Babuannya Over Birai Oke Berikutnya Adalah Kalau kita Amati Ini Langsung Saya Aja Yang Bongkar Biar Apa Namanya Mas Tiga Jawab Aja Oke Yang Berikutnya Ada Orang Mengatakan Posisi Ya Ya Kenapa Kok Gak Dipilih Disini Karena Orang Jawa Mengatakan Ada Yang Mengatakan Ada Tusuk Sate Ya Bener Ya Saya Ngocah Ini Ini Anginnya Disini Apa Namanya Untuk Pintunya Disana Nah Ini Kandang Ini Di Sebelah Sini Kalau Secara Logika Kalau Saya Sendiri Memang Biar Tengah Angin Oke Itu Tiga Posisi Kandang Pengaruh Sekali Sempat Apa Jelas Apalagi Pendukungnya Ini Tiga Hal Sudah Tadi Ini Suhunya Mas Suhunya Suhu Suhunya Gimana Yang penting Hangat Yang penting Hangat Mas Jadi Disini Hangat Oh Oh Ini Stabil Gitu Kalau Musim Hujuan Dingin Gimana Triknya Ini Kalau Malam Hangat Mas Jadi Ini Geng Terus Bawahnya Terkasih Plastik Apa UP UP Jadi Kalau Malam Angat Gak Dingin Mas Walaupun Pas Diluar Buka Pintu Dingin Dalam Anget Oke Terbantu Sama Lampu Ini Jukan Oke Oke Ya Suhu Pergi Perhatikan Suhu Jadi Teman Teman Bisa Merasakan Ya Merasakan Langsung Kalau Misalnya Teman Tidak Mau Merasakan Kalian Pakai Alat Yang Namanya Termometer Termometer Ruangan Itu Bisa Jadikan Indikator Meskipun Kadang-kadang Juga Tidak Tepat Banget Gitu Ya Tetapi Yang Bisa Merasakan Kita Kalau Kita Nyaman Disini Taruh Aja Kita Pakai Bantal Disini Kita Tidur Disini Nyaman Berarti Burung Kita Nyaman Betul Oke Empat Sudah Lima Ngawin Ya Banyaknya Materi Materi Apa ini Ya kan Betul Berjana Bertina Kan Saya Tanya Berjana Berapa Yang On Atau Mungkin Semuanya Berjana Berapa 9 Berjana Mana Itu Di Bagian Ini Oke Kita Hitung Nah Ini Teman Teman Jangan Lihat Langsung Anu Ya Ini 9 Ya 1 2 Terus Yang Lagi Mana 3 Terus 4 5 5 6 Iya Bukan Ya 5 Terus 6 Ada Berapa 3 Yang Yes Jantan 3 Yang Nah Nah Itu Ya Jantannya Aja 9 Bosku Jadi Jangan Jangan Langsung Apa Istilahnya Wah Jantan 1 Besar Ya Kasian Kalau Waktunya Dia Capek Kan Serepan 9 Pejantan Yes Semua Ya 7 Oke Setelah itu Betinanya Ada berapa Bos 7 Nah Tuh Jadi Lebih banyak Jantannya Loh Daripada Betinanya Nah Oke Jadi Mas Jadi Perbanyak Jantannya Atau Gimana Kemarin Betinanya Banyak Kekuari Mas Bagian Karena Jantannya Pada Mahung Ya Nanti Sudah Kondisi Barunya Lagi Betinanya Oh Gitu Ya Oke Karena Dulu Sebelum Cita ISL Ini Memang Cita F1 F2 Ya Maka Untuk Stok Jantannya Masih Banyak Masih Jantannya Lamp Oke Jadi 7 Betina 9 Jantan Ya Jadi Selain Kenari Jantan Jantan Ini Ya Silahkan Bisa Mencoba Dikawinkan Bos Karena Nanti Biar Tidak Tidak Mengganggu Aktifitas Ini Oke Jadi Serepan Penting Sekali Jadi Ketika Burung Kita Kawinkan Dengan IS Betina Dan IS On Fire Tidak Masalah Tetapi Kalau Misalkan Jadi Permasalahan Kalau Betina IS Sedang Lagi Sulit Kita Bisa Cetak F1 F1 F2 F1 F2 F3 Itu Juga Ada Uang Yang Tetap F1 Itu Harganya Juga Udah Lumayan Gede ISL 4 juta Lebih Ya Oke Jadi Stock Sangat penting Sekali Itu Yang Kelima Yang Keenam Apa Bos Doa Ya Pasti Ya Kalau Rawatan Biasa Seperti Kemarin Teman Teman Bisa Simak Di Video Saya Dengan Mas Rio Pakanan Seperti Biasa Yang Sudah Saya Seti Cuman Plus Plusnya Itu Makannya Ada Apa Masih Blender Masih Ya Pakan Oke Pakan Kita Masuk 5 Pakan 5 Pakan Jadi Pakan Plusnya Untuk Pakannya Teman Teman Mungkin Yang Baru Simak Video Saya Untuk Betina Gold Coin Ini Sama Pakan Jantan Oh Gitu Ya 1 Prestik 2 Gold Main Jantan Prestik 1 1 1 2 Nah Itu Ya Jadi Kenceng Sekali Mau Di Setel Kenceng Supaya Burung Itu Selalu On Fire Selalu Bagus Itu Pakannya Harus Kenceng Sama Untuk Biji-biji Sama Ini EF Nya Mas EF Nya Harus Nelur Abis Nelur Berapa Hari Biar Cepat Nisi EF Kenceng Juga Oh Gitu Ya Harus Kenceng Harus Di Bangi EF Nya F Nya Bisa Diblender Bisa Di Apa Namanya Langsung Dikasikan Masihkan Terus Brokoli Nelur Atau Apa Misalkan Dikasikan Apa Oke Itu 5 6 Doa Nah Doa Gitu ya Jadi Itu Coba Praktikan Teman-teman Kalau 6 Itu Misalkan Kalau Belum Berhasil Nanti Kita Lagi 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 Oke Berarti 6 6 Doa 7 Transparansi Transparansi Teman-teman 6 Terakhir Doa Yang Berikutnya Ini adalah Transparansi Mengapa Ngajak Istri Kalau Enggak Ngajak Teman Teman Kerja Tapi Lebih Sering Kalau Ngajak Istri Itu Dia Lebih Dia Juga Tahu Penguaranya Berapa Terus Yang Di Misal Jadi Doanya Dia Oh Teman Kantor Dia Dia Jangan Itu Enggak Berjanda Bisa Jalur Malah Tidak Berkaya Nah Itulah Teman-teman Transparansi Dengan keluarga Sangat penting Sekali Karena Dengan Adanya Kita Membeli Burung Istri Juga Tahu Keluarga Tahu Maka Secara Otomatis Teman-teman Akan Mendapatkan Bantuan Doa Gak Sekedar Doa Kita Yang Diam-diam Tetapi Memang Doanya Istri Juga Sangat Mendukung Sekali Terlebih Kedua Orang Tua Kita Orang Tua Kita Kita Muliakan Teman-teman Jadi Karena Kesuksesan Kita Itu Tidak Luput Dari Doa Mereka Doa Kedua Orang Tua Mereka Dengan Doa Mereka Dengan Mereka Bahagia Mereka Senang Otomatis Akan Selalu Mendoakan Setiap Waktu Oke Oke Bosku Sudah Kita Bahas 6 6 6 6 6 6 6 7 Beberapa Hal Yang Itu Sangat Penting Sekali Buat Teman-teman Karena Ini Mendukung Teman-teman Untuk Menyukseskan Dalam Tenaga Nari Mengapa Gagal Mungkin Karena Kita Kurang Doa Mengapa Gagal Karena Kita Mungkin Belum Transpansi Mengapa Kita Belum Berhasil Karena Mungkin Kita Belum Komentar Kira-kira Komentar Kalian Bagaimana Mungkin Ada Share Yang Lebih Berhasil Dan Pakai Cara Lain Silahkan Share Di sini Karena Cara Adalah Sebuah Cara Dan Tentunya Tidak Ada Kepageman Dan Tidak Ada Kepastian Yang Bisa Melibih Dari Kepastian Allah Sampai Itu Dari Saya Kita Ketemu Lagi Di Konten Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum 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 Assalamualaikum